Selain pertanian, desa kebakalan kecamatan Karanggayam juga mempunyai potensi lain yaitu budidaya tanaman bonsai. Setidaknya ada tiga warga desa kebakalan yang menekuni seni tanaman bonsai. Salah satunya adalah Sudiwan, warga RT1 RW3 desa kebakalan ini sudah 10 tahun menekuni hobi budidaya tanaman bonsai. Bonsai adalah pohon yang dikerdilkan dengan penanaman di pot edangkal yang dibentuk miniatur dari bentuk asli pohon besar di alam. Dalam pemeliharaan atau perawatan pohon bonsai meliputi keindahan bentuk dahan, daun batang, dan akar pohon dan bentuk pohon. Menurut Sudiwan, perawatan bonsai yang sesuai apa yang diinginkan membutuhkan perawatan khusus dari mengambil bahan bonsai dari alam, membentuk dahan pohon hingga pemupukan. Untuk bakalan bonsai, selain dari biji, Sudiwan juga mengambil dari alam. Menurut Sudiwan, bakalan bonsai yang ia dapatkan dari alam ada yang sudah berusia puluhan hingga ratusan tahun. Untuk sementara, budidaya bonsai yang digeluti Sudiwan masih untuk kalangan sendiri. Namun tak jarang beberapa orang membeli bakalan bonsai miliknya. Dari Kebakalan Kecamatan Karanggayam, Tim Liputan Rati TV memberitakan.